Hai, selamat datang di Showbiz Corner with me, Reza Helmi. Tahun ini, dunia perfilman Indonesia mulai bangkit. Ditandai dengan banyaknya film baru yang tayang di bioskop, termasuk juga dengan adanya pelonggaran untuk nonton langsung di bioskop. Tahun ini pula, banyak film Indonesia yang mengadaptasi atau membuat remake dari film Korea. Misalnya, sebelumnya ada My Sassy Girl, dan berikutnya film yang menguras air mata, Miracle in Cell No. 7. Bu Anik, datang gak pulang semalam. Jika gak nonton TV. Berdakwa dan Pak Reza telah melakukan tindakan, memasuki pengarangan rumah tanpa izin. Berdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Oke, tadi kita sudah lihat ya bagaimana trailernya. Kalau saya bisa bahas sedikit mengenai film Miracle in Cell No. 7, ini merupakan drama keluarga yang bisa dibilang nih, sebagai film yang mengandung bawang gitu kalau kata netizen. Jadi kalau kita nonton bisa sampai nangis, saya juga terharu banget ngomongin film ini. Dan juga kali ini CNN Indonesia Connected ini mendapatkan kesempatan begitu ya, untuk berbincang bersama dengan sutradara dan juga eksekutif produser yang datang jauh-jauh dari Korea, yaitu Mr. Lee Hwan Kim sebagai sutradara dan juga Mr. Kim Min Ki, selaku eksekutif produser dari Miracle in Cell No. 7. Hadir juga bersama kami ada Mas Hanung Brahmantio sebagai sutradara dari film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Halo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Pertama, saya mau ke Mr. Lee dan juga Mr. Kim begitu ya. Jadi kalau kita bilang film ini kan bener-bener sukses membuat siapapun yang nonton terharu begitu, dengan nangis karena ceritanya memang membuat kita terhayut dalam dramanya begitu ya. Bagaimana proses kreatifnya dulu? Terima kasih telah menonton! Oke, saya ke Mas Hanung. Mas Hanung, apa sih yang menjadi tantangan dalam membuat film ini? Sepertinya kita juga sudah tahu bahwa 2013 lalu booming dan versi dari beberapa negara juga sudah ada begitu. Apa yang menjadi tantangannya? Ya, sebenarnya saya biasa membuat film dari novel ya kan. Jadi film adaptasi itu sebetulnya bukan hal yang baru buat saya. Tapi kan ini menjadi baru karena saya, mungkin ini film pertama saya yang saya mengadaptasi, bukan mengadaptasi, mere-make dari film. Jadi sudah bukan dari teks lagi, mediumnya sudah bukan dari medium yang berbeda, dari teks ke visual, tapi dari film ke film ini sekarang. Ini bebannya jadi besar, tantangannya jadi besar. karena kalau dari teks ke film kan orang bisa berdebat di situ kan, antara, oh, bagusan novelnya atau bagusan filmnya itu kan, itu bisa berdebat gitu kan. Tapi kalau film, ya kan, film ke film kan susah untuk diperdebatkan. Nah, novel sama film itu kan nggak bisa diperdebatkan, maksudnya nggak bisa dibanding-bandingkan. Tapi kalau film dari Korea sudah bagus begitu, kemudian saya mau mere-make membuat filmnya lagi yang sama gitu kan, kalau saya tidak mengungguli bagusnya, yang mana itu susah banget kan gitu kan, nggak bisa mengungguli bagusnya kan, akan jadi konyol gitu loh. Itu beban banget buat saya gitu. Kalau bicarakan mengenai endingnya begitu ya, semua kan pasti bertanya-tanya, kenapa endingnya tidak happy, sedangkan kebanyakan film dari Korea biasanya happy ending, romantis dan sebagainya. Kenapa memilih ending seperti itu? Oh, 완전, 완전한, 그 슬픈 ending이라고 생각하지는 않아요. 아버지와, 본인의 아빠와 ibyel하는 장면은 굉장히 슬픈 일이고, 또 그렇게 ibyel 돼서 아빠를 그리워하는 느낌은 좀 슬프긴 하지만, 결국은 아빠가 지었던 그 죄에 대한 부분들의 누명을 벗겼다에 대한 부분들이 오히려 크게 다가오기 때문에 굉장히 따뜻하고 희망적인 얘기라고 저는 또 생각하고 있습니다. oke, dari trailer-nya aja udah kelihatan bagaimana hubungannya gitu, kalau saya ke Mas Andung lagi, sebenarnya kan jualannya di sini adalah kemistri antara ayah dan anak, nah bagaimana menentukan karakter ini di versi Indonesia, terus mendapatkan Grace dan juga Vino, supaya mereka bisa mendapatkan kemistri yang dapat begitu, antara ayah dan anaknya. Ya, sebenarnya saya sudah mengenal Vino, sudah lama, bahkan bisa dibilang Vino pertama kali berkarir gitu kan, sebetulnya barengan sama saya di catatan sekolah gitu, terus saya mengenal juga Grace, jadi ketemu saya sama Grace di film ini, tapi sudah ada di film sebelumnya, jadi saya saya paham ini, kalau ketika ada peran seorang bapak dengan anak, ini siapa ya enaknya gitu kan, dan ketika Ibu Erika menyebut, sebagai produser menyebut Vino gitu kan, saya sudah langsung kebayang langsung, ini harusnya dengan Grace ini, dan kebetulan Vino itu juga seorang bapak gitu kan, dan Grace itu adalah orang yang cukup apa ya, cukup humble, dia gak takut dengan siapapun gitu kan, dari gak sungkan lah istilahnya deh, karena makanya ketika ditemukan udah langsung kelop aja. Untuk Mr. Kim sama Mr. Lee, kalian sebenarnya terlibat juga gak sih dengan versi Indonesia ini? Saya dengan rambung-rambung dengan ini, saya tidak tidak terlibat. Saya tidak Terlibat terlibat Mas Hanung, kalau kita lihat dari trailernya, ini kan ada beberapa scene ikonik gitu ya, seperti keliling penjara dengan bawa handphone dan sebagainya gitu ya, ada seberapa banyak scene ikonik dari film originalnya akan dibawa di versi Indonesia nanti. Jadi sebetulnya secara film itu sudah sangat ikonik. Kenapa? karena ide dari buat saya ide dari film ini dari Mr. Kim dan Mr. Lee ya, itu tuh sudah sangat unik. Seorang bapak yang mengalami mentalitas retardate, dituduh, difitnah, apa namanya, melakukan peracahan seksual dan pembunuhan, ya akhirnya dipenjara dan kemudian si anak ini, anak kandungnya ini itu kepingin ikut di dalamnya. Itu kan udah diceritain begitu aja. itu sudah unik gitu kan. Kok bisa seorang yang memiliki keterbelakangan mental melakukan pembunuhan dan juga melakukan pelecehan seksual dan dia adalah seorang ayah dari anak itu kan satu hal yang kontradiktif dan sangat sinis sekali sebetulnya. Beliau ini Mr. Lee dan Mr. Kim itu kepingin melakukan kritik sosial yang dihadirkan adalah seorang yang punya kebutuhan khusus bukan orang normal jadi orang yang punya kebutuhan khusus tapi di fitnah itu kan sedih banget kan itu tapi ternyata dibalik itu semua beliau pengen memakai kritik sosial terhadap situasi hukum hukum di Korea hukum di negara dimana film ini lahir dan sangat relate ternyata dengan disini jadi ini bukan hanya film membuat anak sama bapak tapi dibalik itu semuanya itu sebenarnya ini ngomongin tentang justice tentang kecintaan kita harapan kita tentang hukum di Indonesia agar bisa lebih baik daripada yang sekarang oke emang dari trailernya aja udah kelihatan menarik banget gitu ya kalau untuk Mr. Kim dan juga Mr. Lee setelah melihat trailernya reaksinya seperti apa sih? terima kasih terima kasih sudah banyak berbagai versi dibuat total ada tujuh ada rencana kah untuk membuat misalnya prequel sequel atau justru dilebarkan menjadi series mungkin? 그런 생각들은 하고 있어요 근데 아직까지 구체화된 건 없고 그런 부분들도 기회가 된다면 꼭 하고 싶죠 kalau ada kesempatan mau dibuat katanya yaudah kita tunggu aja tapi yang terdekat kita tunggu untuk tayang tanggal 8 nanti ya Mas Anung ya di bioskop-bioskop kesayangan kalian nanti akan tayang terima kasih Mas Anung, Mr. Kim, Mr. Lee sudah bergabung sama kami dan berikutnya kita masih akan berbincang dengan Vino G. Bastien dan juga Grace mengenai bagaimana pengembangan karakter mereka di film ini Apakah benar kamu yang membunuh Melati Ubi Son? Dudu gak jahat Kamu harus berkorban Dia masuk Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan produser dan juga sutradaranya kali ini kita mau ngobrol langsung dengan para pemainnya yang kalau dilihat dari trailernya kemistrinya dapat banget disini sudah ada bersama kami ada Mas Vino G. Bastien dan juga ada Graciel Abigel atau Grace Hai, terima kasih sudah bergabung sama kami di CNN Indonesia Connected Saya ke Mas Vino dulu Mas Vino ini yang menjadi tantangan dalam memerankan karakter ini apa sih? Sebenarnya memerankan sebuah film adaptasi itu lumayan beban sih karena pasti akan dibanding-bandingkan dengan versi originalnya gitu tapi gimana pun juga saya rasa semua aktor kalau ditawarin untuk film Miracle Insul No. 7 kayaknya agak susah ya nolaknya ya karena pasti challenge-nya itu besar terus apa namanya kesempatan ini itu gak mungkin datang dua kali gitu akhirnya ketika saya ditawarin yaudah untungnya kita timnya juga cukup solid dengan pemain-pemain yang lain juga udah nonton filmnya semua jadi kita saling men-support gitu dan kebetulan karakter saya kan berkebutuhan khusus jadinya saya cukup melakukan apa namanya melakukan riset beberapa kali terus yaudah nanti kita bisa tonton filmnya mudah-mudahan tidak mengecewakan kalau dari trailernya emang dilihat seru banget begitu ya nah membangun karakternya seberapa lama begitu proses reading dan segala macam saya kira-kira dua bulan sih jadi sebulan tuh saya riset saya ngumpulin data tentang apa namanya disabilitas apa sih yang cocok dengan skrip ini gitu saya ketemu dengan psikolog saya apa namanya bahkan psikolognya gak cuma satu saya ketemu sampai tiga gitu karena untuk untuk make sure untuk memastikan bahwa bahwa intelektual disabilitas adalah yang paling tepat untuk karakter Dodo oke nah kalau kita ngomongin film ini kan memang karakter dari ayah dan anaknya cukup dekat begitu gimana sih cara membangun kemistrinya dengan Grace waktu itu nah dia membangun kemistri antara anak dan bapak disini memang cukup dekat tapi berbeda dengan orang normal jadi tetap ada gap diantaranya karena secara secara fisik memang Dodo adalah bapaknya gitu tapi kalau secara intelektual Dodo itu di bawah di bawah anaknya karena mungkin secara intelektual dia baru umur lima tahun gitu sementara anaknya sudah umur tujuh tahun nah otomatis kerjasama itu tuh yang harus diingetin terus sama mas Anung oh kalau ini jangan sampai jangan sampai justru kamu yang ngelit ya ini harus Kartika yang ngelit nih gitu itu terus yang dilatih selama selama kurang lebih sebulan oke kalau Grace gimana membangun karakter dengan mas Vino gimana ya lupa reading reading latihan terus kita suka main candy crush ya kita main game gitu main game yang secara gak langsung bisa ngebangun chemistry gitu terus apa namanya ya pokoknya selama di lokasi itu kita berdua terus berdua terus jadi begitu ada part kehilangan ya bisa berasa oke kalau untuk Grace sendiri tantangannya apa dalam memerankan karakter itu karena ini kan syutingnya lumayan lama itu juga masih film kedua aku jadi aku masih baru-baru banget jadi ya untuk ngerasa capek juga gampang cepat capek ya karena biasanya syutingnya cuma pendek terus ini harus satu bulan gitu sebagai peran utama jadi memang ya kita aja capek yang dewasa pasti anak-anak juga pasti ngerasain ya Grace kesulitannya apa harus menangis atau apa tantangannya harus latihan lumayan lama ya kita ya adegan nangis gimana adegan nangis awalnya aku memang anggap itu susah tapi karena dilatih sama Bebe Agus Kentrot jadinya bisa smacking coachnya ya berarti kan hubungan juga deket nih selama beberapa bulan terakhir ketika filmnya sudah selesai dan harus berpisah gimana sih waktu itu Grace sebenarnya aku kayak ngerasa kayak gak seru gitu soalnya syuting miracle kan lumayan lama jadinya ya kebawa gitu serunya sama om-om yang lucu-lucu jadi pas sudah selesai bosan keseruannya hilang gitu ya kangen kangen syuting ya gitu kalau waktu itu gimana ya apa namanya syuting kan kalau buat saya jadi kayak seperti liburan gitu ya maksudnya bisa nyelam ke karakter yang macem-macem gitu apalagi di film miracle ini tuh treatmentnya beda karakternya beda unik dan begitu selesai selesai apa namanya syuting untuk film ini kadang-kadang treatmentnya kebawa gitu kadang misalnya ada gestur yang harusnya itu cuma buat di film malah kebawa ke sehari-hari gitu jadi kadang-kadang si istri saya suka ngingetin oh ini kamu masih kebawa nih sama dodo kadang masih sekali dua kali kayak gitu malah-lamah ya hilang jadi dodo nya ngikut ke rumah gitu ya ngikut secara secara fisik ya secara gestur gitu oke ini kan kemistrinya luar biasa kita akan tunggu nanti tanggal 8 September kita mungkin bisa ingetin pemerintah kita di rumah nih ajak nonton oke jadi kalian jangan lupa nonton miracle insult number 7 tayangnya tanggal 8 September bertahun ini dong yeay 8 September 2022 hanya di bioskop kesayangan anda oke baik terima kasih mas Vino terima kasih Grace sudah bergabung sama kami di CNN Indonesia Connected dan demikian showbiz corner minggu ini sampai jumpa di showbiz corner minggu depan bye bye